Musik Sebagian akibat daripada satu kub PKI yang gagal pada tahun A65 memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu Kulon B adalah mereka yang salah akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan mereka tidak segera dilepaskan kepada masyarakat karena masyarakat itu sekalipun diberitahu tidak ada pembuktian yang kuat untuk diadili bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan pensulikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya tidak mungkin dikatakan kalau mereka tidak salah Terima kasih telah menonton! Kolaborasi dalam kekerasan masal kasus pembunuhan masal anti-kiri di Indonesia pada tahun 1965-66 di Jawa Timur Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji lebih jauh konsep kolaborasi genosida dan pembunuhan masal melalui studi kasus pembunuhan masal anti-komunis di Indonesia pada tahun 196.566 Tingginya keterlibatan warga sipil dalam pembunuhan tersebut telah menyesatkan pada kesimpulan bahwa negara dalam kurung dalam hal ini tentara Indonesia tidak mempunyai peran yang signifikan dalam pembunuhan tersebut Negara Indonesia dan sebagian pakar menaksirkan kekerasan tersebut sebagai akibat konflik horizontal antara kelompok komunis dan kelompok agama atau nasionalis atau kekerasan yang tidak bisa melahirkan pola yang menyeluruh karena di beberapa daerah tentara lah yang memimpin sedangkan di daerah lain justru warga sipil Artikel ini mengkaji pembunuhan di Jawa Timur salah satu provinsi dengan angka kematian tinggi Kajian-kajian sebelumnya di provinsi ini menyimpulkan bahwa warga sipil dominan dalam melakukan tindakan melawan komunis dan sayap kiri Namun hal ini tidak berarti bahwa tentara tidak mempunyai peran yang signifikan dalam kekerasan tersebut Melalui analisis terhadap koleksi arsip militer Jawa Timur Kodam V Brawijaya Artikel ini akan menunjukkan bahwa meskipun pembunuhan masal dilakukan oleh warga sipil Pada awal Oktober 1965 di Jawa Timur Pembunuhan masal tersebut terjadi secara terkoordinasi dan sistematis di bawah komando militer sejak pertengahan tahun 1965 Oktober 1965 Bacaan di arsip dengan jelas menunjukkan bahwa militer secara struktural memfasilitasi kekerasan tersebut Sementara di sisi lain masyarakat sipil bekerja sama dengan militer untuk menyingkirkan kelompok sayap kiri Indonesia Kolaborasi di Jawa Timur menunjukkan langkah yang terkoordinasi secara struktural untuk menganiaya komunis Kasus ini telah menjadi peristiwa kontroversial dalam historiografi Indonesia Terutama karena pertanyaan siapa yang melakukan pembunuhan tersebut Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa pembunuhan tersebut merupakan akibat dari kebencian masyarakat setempat Dan konflik horizontal antara kelompok kiri dan kanan Yang lain percaya bahwa tentara Indonesia secara sistematis melakukan kekerasan dan pembunuhan Dan oleh karena itu kasus di Indonesia dapat dianggap sebagai kasus genosida Namun di banyak daerah di Indonesia pada periode 1965 hingga 1966 Pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja baik pihak militer maupun warga sipil saja Sebaliknya kedua kelompok ini berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama memusnahkan komunis dan sayap kiri Dengan mengembangkan konsep kolaborasi ini dan menggunakan arsip militer di Jawa Timur yang baru diakses Artikel ini berargumen bahwa pembunuhan yang sebelumnya tidak terstruktur Menjadi masif dan terkoordinasi setelah militer mengeluarkan instruksi untuk menggunakan kekuatan sipil dalam memusnahkan kelompok sayap kiri Namun bukan berarti kebencian antara kedua kelompok tersebut tidak ada Sebaliknya seperti yang akan ditunjukkan dalam artikel ini Meskipun ketegangan lokal memang ada Ketegangan tersebut tidak akan meningkat menjadi pertumpahan darah besar-besaran tanpa campur tangan tentara Dengan menginstruksikan partisipasi warga sipil Militer membangun solusi imajiner terhadap konflik berkepanjangan antara kedua kelompok ini Bahwa memusnahkan komunis dan sayap kiri adalah satu-satunya tindakan yang masuk akal untuk menyelamatkan negara Instruksi untuk berkolaborasi menciptakan legitimasi kekerasan dan menjadi dasar yang kuat bagi warga sipil untuk melancarkan serangan terhadap kelompok kiri Dalam narasi resmi, pembunuhan tahun 1965-66 digambarkan sebagai respon spontan terhadap tindakan gerakan 30 September Dimana enam jenderal angkatan darat dan satu perwira menengah angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok kecil perwira militer Meski masih terjadi perdebatan mengenai siapa dalang dibalik gerakan tersebut dan alasannya Namun pihak tentara Indonesia menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI Partai Komunis Indonesia sebagai pelaku dibalik gerakan ini Tuduhan ini diikuti oleh proyek pemusnahan terhadap anggota, keluarga, dan pendukung komunis dan organisasi sayap kiri lainnya Namun demikian kini jelas bahwa tindakan gerakan 30 September menjadi dalih bagi militer untuk melancarkan serangan terencana terhadap PKI guna mendirikan rezim baru Sekitar 500, 0-0-0-1, 0-0-0 0-0-0 orang dibunuh oleh militer yang bekerja sama dengan kelompok sipil pada tahun-tahun tersebut Yang lainnya mengalami pelanggaran hamberat yang melibatkan pemusnahan, migrasi paksa, penyiksaan, penghilangan paksa, kerja paksa, pelecehan seksual, dan penganiayaan Keterlibatan warga sipil Misalnya pemuda Islam Nahdlatul Ulama Organisasi Islam Terkemuka di Indonesia membuat pemerintah Dan juga beberapa ulama Berpendapat bahwa kekerasan tahun 1965-1966 hanyalah akibat konflik horizontal antara kelompok sayap kanan dan kiri Yang berkuncak pada ketegangan sejarah yang panjang di antara mereka sejak Indonesia prakemerdekaan dalam kurung 194.560en Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!